bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman pagi ini kita lanjut ya podcast pagi sukses is for you masih dengan king king monitor halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar alhamdulillah pagi ini sudah dapat satu order alhamdulillah udah baca belum buku terlaluisnya udah dong tapi baru sebahagian sempat yang kemarin disampaikan master aswar ini mulai bersikir gimana caranya jadi super team ini catatan saya udah banyak oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman sekalian kita lanjutkan lagi apa namanya ini podcast cv success is for you bagi informasi ya saat ini pasarif ya sedang mempersiapkan bisnisnya lah persiapkan bisnisnya sudah ya tahapannya sudah otw ya sudah running juga gitu sudah running sudah mulailah mungkin tahapannya udah ya 50% sebuah sistem ya sebuah sistem dan sistem itu kan mesti harus dirancang untuk memenuhi untuk melayani kan begitu melayani seluruh manusia yang paling penting membuat sistem itu ya jangan sampai sejak awal kita membuat sistem itu sudah membeda-bedakan manusia itu kan melanggar spirit kur'an ya kur'an itu kan spiritnya sudah linas itu bisa dibuat untuk seperti itu jangan sejak awal kita berpikir ini sistemnya hanya untuk golongan saya berarti sistemnya tidak sesuai kesedaran kur'an tidak melayani seluruh manusia itu tuh yang bikin yang bikin mundur peradaban itu pemikiran pemikiran sempit yang orientasinya ke orang sendiri saja gitu ya itu problematik ya itu problematik jadi kalau kita mau berpikir sistem maka bagaimana sistem itu bisa merangkum seluruh manusia itu persoalan ya itu persoalan jadi untuk King ya yang paling penting itu begini ya pertama pikirkan sistem ya kalau kemudian tuh sistem itu ya melayani apa gitu jelas melayani seluruh umat manusia kita lihat banyak bisnis-bisnis yang rugi ya karena kehilangan pasar artinya dia berarti tidak melayani manusia dia hanya melayani katakan ideologi politiknya dia hanya melayani mahzabnya dia hanya melayani apa komunitasnya sendiri akhirnya itu kan enggak secara ilmu bisnis tidak tidak ini ya tidak menguntungkan karena sejak awal dia sudah membatasi diri seperti itu ini udah dapat berapa poin King dapat baru satu sepertinya tiga cuma saya cancelin semua karena jauh-jauh males oh oke 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 ini anu ya kita perlu benahi oke ini saya mau ntar dulu mana tadi CV itu ini bagus nih kasusnya dapat order masuk order masuk tiga ya toh cancelin dua cancel dua iya makanya jauh jauh-jauh ambilnya ngapain ngapain menang milih dong oke tapi ini perlu diperhatikan ya alasannya ini malas jauh itu itu bahasa penghakiman oh ya insyaallah hati-hati ya ini kesadaran malas itu bahasa moral judgment kepada diri hati-hati ini bisa bikin satu tahun jadi satu trip ini jadi cobalah apa namanya itu saya melihat saya mempelajari ya karena saya membawakan materi pembelajaran kesadaran saya mengamati bahasa kasih contoh begini ada WA masuk dari DE ya bang antar saya ke mall saya jawab malas maka itu itu jawaban apa yang punya konsekuensi moral malas dia akan melihat oh ini dia kayaknya gak suka sama saya dia kayaknya udah punya yang lain ya itu konsekuensi moral kan begitu tapi bagaimana kalau saya jawab ini dari kata malas menjadi saya akan jawab bahwa gejala depresi saya sedang muncul sedang muncul sama-sama kan aslinya itu sama-sama tidak mau sama-sama berat untuk ngantar DE ke mall tapi yang ini punya konsekuensi moral senantara yang ini ini membawa pada objektifikasi klinis mana yang cerdas mana yang cerdas jadi mulai evolusikan bahasa dari kerenigma moral ke minimal objektifikasi klinis minimal ke dimensi lima ya itu penting nanti itu akan menentukan besar rejeki itu siap 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 dan memang masyarakat kita ini lemah sekali lemah sekali menggunakan bahasa dimensi 4 atau dimensi 5 rata-rata itu bahasanya terlalu terasanya ya moral terlalu penghakiman terlalu pembandingan lama-lama akhirnya apa mengutuk diri lama-lama menghukum diri ini bahaya ini apa nada-nada moralitas itu sebaiknya dievolusikan menjadi intelektualitas menjadi wisdom ya bahasanya dari moral ke intelektualitas dari intelektualitas ke wisdom ke bijaksanaan coba kita lihat kalau menggunakan intelektualitas malas karena tubuh saya ini masih belum fit ya tubuh saya masih kelelahan maka kemudian solusinya jelas bahwa tubuh yang harus di upgrade harus ke gym tiap hari ngangkat barbel jangan ngangkat donat subhanallah itu kan itu bahasa tapi kalau dirinya yang malas mau diapain kemudian diri yang malas itu kan ini kalau dihubungkan dengan kesadaran malas itu artinya reject menolak rejeki dari Tuhan itu tetaran bahasa ya meskipun mungkin experientalnya tidak menolak bahasanya memroadcast sebuah perlawanan ya jadi disitu hati-hati dan disitu ada muatan minta di moral itu ke diri sendiri selalu melihat diri dalam pandangan moral itu yang perlu disadari ya teman-teman termasuk jadi sebenarnya alasannya apa kenapa gak ngambil kenapa dua ini di cancel alasan objektifnya apa alasan objektifnya tidak efektif karena jarak tempuhnya jauh jarak antarnya lebih dekat sehingga jarak tempuhnya jauh jarak antarnya lebih dekat oke kita persolkan dulu ini ya ini ada masalah lagi disini jarak 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 ambil jarak ambilnya jauh jauh jarak antarnya dekat jarak antar dekat dekat oke ini artinya bayar bayarannya murah bayarannya murah betul betul bayarannya murah nah ini paradigma materialis ini paradigma materialis view-nya adalah material kalau spiritual itu ini ya orientasinya melayani jiwa bukan melayani sepedometer jadi jangan melayani jadi king jangan berbisnis melayani sepedometer argo karena begini apa ya ada satu rejeki yang sangat halus yaitu waktu kebermanfaatan waktu jadi ini ini soal bagaimana kebermanfaatan waktu bagaimana waktu itu produktif bagaimana waktu itu dia bernilai ibadah jadi itu kan kemudian tidak ketemu al-wahab ya tidak ketemu al-wahab ketemunya argo padahal di dalam jarak itu itu kan Tuhan hadir al-wahabnya nanti akan diperlihatkan jadi ketika kita perjalanan jauh waktu itu kan al-wahab king itu masuk dalam hadir dalam al-wahab ketika ngambil jauh itu nanti itu Allah akan menurunkan inspirasi mungkin ketemu artis cantik dan misalnya itu oh ini buat bang aswar aja jangan jangan sendiri jadi king berpikirnya itu sistem sistem ya asibuhan Allah jangan-jangan kastamirnya ini anak bupati jangan-jangan kastamirnya ini calon investornya king tapi karena ditolak gara-gara argo itu kemudian ya hilang al-wahab itu Allah akbar astagfirullah itu gara-gara argo dan itu apa pelayanan kan begitu jadi itu makna pelayanan itu bukan makna apa dia jiwa urusannya itu jiwa urusannya itu jiwa dan itu dimensi lima itu melayani dia jadi tulis di handphone-nya ojek dimensi lima ojek dimensi empat untung rugi masya Allah astagfirullah langsung ya Allah ini ojek saya ojek dimensi lima ya jauh dekat saya layani nah seperti itu kira-kira ya jadi itu biar gak dapat satu saja waktu jadi berkah ini berat itu berat karena kemudian itu kita terbiasa melihat kehidupan itu secara material bahan Allah seperti itu itu poin pentingnya pagi ini ya jadi itu king baca buku ini apa namanya baca di buku TLO sebab tentang pride pride halaman kalau pride itu nanti bisa direportasi ya pride halaman 112 itu dibaca disitu ya siap-siap-siap siap-siap-siap nemu nemu sesuatu yang apa namanya terutama soal dualitasnya ya soal dualitasnya saya kira post podcast pagi ini itu dulu kita poin-poinnya itu ya membenahi menemukan kesalahan terus merangkul yang benar oke terima kasih pagi ini selamat pagi salam wabarakatuh walaikum salam wabarakatuh matur nuhun masjar selamat pagi